Hujan deras yang mengguyur Dharma Seraya Senin lalu, menyebabkan terjadinya banjir. Banjir merendam tiga kecamatan di kabupaten itu. Selasa pagi, sebagian besar air sudah surut, namun satu kecamatan masih digenangi air. Daerah yang masih terendam yaitu Nagari Abaisyat, kecamatan Koto Besar. Banjir masih menggenangi rumah-rumah warga setinggi 60 cm. Di Nagari Abaisyat ini, ada 10 jorong yang masih terendam banjir. Yang terparah jorong ranah baru, jorong rumah nanampe, jorong ranah pasar, dan jorong ulak banjir. Di tempat ini, sekitar 300 keluarga yang terdampak, dengan jumlah penduduk 1.400 jiwa. Warga terpaksa mengeluarkan barang-barang rumah tangganya ke pinggir jalan yang aman dari banjir, sebab banjir masih merendam pekarangan dan rumah mereka. Warga belum bisa melakukan aktivitas apapun, kecuali memantau situasi banjir. Mereka mengaku kekurangan air bersih untuk minum dan mandi. Wali Nagari Abaisyat dan Babinsa setempat memeriksa dan mendata korban banjir. Kami dari Kecamatan Kecamatan Besar, khususnya Negeri Abaisyat, yang terdampak banjir lebih kurang 10 jorong. Yang terparah adalah jorong ranah baru, jorong ulak banjir, terus jorong rumah nanampe, jorong ranah pasar. Jumlah yang korban tidak ada, jadi rumah yang terendam banjir lebih kurang 300 kakak dan 1.400 jiwa. Banjir sudah dua hari melanda Dharmas Raya. Sehari sebelumnya, tiga kecamatan yang terdampak. Namun karena hujan mulai reda, menyisakan satu kecamatan yang masih terendam banjir. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmas Raya.